Intro Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue Cacung Dan di video kali ini, gue mau review smartwatch murah, terlaris dan juga paling banyak dicari Inilah dia, smartwatch T500, dengan case-nya ini berbentuk persegi Kemudian di paket pembeliannya, gue dapet strap karet dengan warna hitam Kita coba cek di dalam sini ada apa lagi Ini ada user manual, kemudian ada magnetic charger dengan 2 pin Dan untuk harganya, waktu gue beli smartwatch ini cuma Rp100 ribuan saja, murah banget Dan kalau kalian berminat beli jam tangan ini, link pembeliannya udah gue siapin di box deskripsi di bawah ini Kalian tinggal klik aja ya Jujur gue penasaran banget, kenapa smartwatch ini bisa laris manis banget di pasaran Kalau dilihat dari desainnya sih biasa aja Ya bentuknya juga sama kayak smartwatch pada umumnya lah Cuma memang kerasa lumayan berbobot ya Karena material case-nya ini bukan plastik Melainkan aluminium, jadi udah cukup bagus Untuk ukuran lebarnya ini 37mm Dan tingginya 44mm Ukuran segini sih tergolong kecil ya Buat dipake sama cewek juga masih cocok Dan untuk warnanya juga tersedia warna pink, putih, dan hijau Yang memang cocok banget buat cewek sih Di sebelah kirinya ini ada speaker Dan di sebelah kanannya cuma ada satu tombol Yang bentuknya mirip crown ini adalah tombol ya Walaupun bisa diputar Nah ini bisa diputar, tapi ini cuma putaran kosong Dan di sebelah sini, gue pikir ini tombol juga Tapi ternyata bukan ya Padahal kalau gue liat review di channel lain sih Seharusnya ini tombol asli Tapi berhubung katanya sih T500 ini ada beberapa versi Jadi ya mungkin yang gue review ini adalah Tipe yang berbeda Untuk bagian belakangnya Di sini ada 2 pin charger Di tengahnya ada sensor heart rate Kemudian di sekelilingnya ada beberapa informasi Seperti ukuran, material, dan juga fiturnya Oke sekarang kita coba aktifin smartwatchnya Nah ini dia Di sini kelihatan kalau LCD-nya ini Nggak fullscreen ya Masih ada ruang kosong di bagian bawah Dan kanan kirinya Atasnya juga masih ada ruang Jadi untuk ukuran LCD-nya ini Cuma kurang lebih 1,5 inci Kalau kedalaman warnanya sih Gue nilai cukup bagus lah ya Untuk harga semurah ini Cuma untuk kerapatan layarnya Nggak terlalu halus Kalau dilihat dari jauh sih masih oke lah Tapi kalau udah dideketin kayak gini Kelihatan banget piksel-pikselnya ya Tuh titik-titiknya Tapi it's oke lah Kan orang lain pasti lihat kita pakai smartwatch ini Dari jarak nggak sedekat itu kan Jadi ya kelihatan bagus-bagus aja Kemudian untuk kapasitas baterainya adalah 230 mAh Dengan waktu pengisiannya sekitar 2-3 jam aja Dan untuk daya tahan baterainya Bisa sampai 15 hari dalam keadaan standby Kalau untuk penggunaan standar sih Biasanya kuat 1-2 hari lah ya Tergantung banget sama aktivitasi smartwatchnya sendiri Oke sekarang kita coba cek fiturnya Tapi sebelumnya mending kita konekin dulu deh smartwatch ini Ke handphone atau smartphone ya Untuk lebih memaksimalkan lagi fungsi dari fitur-fiturnya Nah disini aplikasi yang digunakan adalah Fit Pro yang bisa kalian download di Play Store Nah kalau udah download aplikasinya Kita buka Kemudian pilih mempersiapkan Pilih perangkat dan mengalami lebih banyak fungsi Nah ini untuk mengkoneksikan antara smartwatch dengan handphone kita ya Nah ini pilih perangkatnya Tunggu sampai selesai loadingnya Kalau udah selesai biasanya Otomatis sinkron antara waktu di smartwatch Dengan waktu yang ada di handphone kita ya Nah ini udah selesai Jadi di smartwatchnya ini jam 15.43 Sama seperti waktu yang ada di handphone kita Nah kita lihat fitur apa aja yang ada di aplikasinya ini Yang pertama ada angkat pergelangan tangan anda Nah ini smart wake up ya Jadi otomatis jam tangannya akan nyala Kalau kita mengarahkan smartwatchnya ke arah muka kita Ini bisa disetting juga Waktu mulai dan akhir waktunya Kemudian ada fitur jangan ganggu Nah ini untuk berhenti menerima pemberitahuan selama periode jangan ganggu Jadi kalau kita aktifkan juga disini Kita bisa atur sendiri Waktu mulai dan akhir waktu untuk mengaktifkan mode jangan ganggu ini Next ada jam waker Ini alarm ya Untuk setting alarm di jam-jam tertentu Kita bisa setting Kemudian ada pengingat Apa ini untuk pengingat Untuk logonya duduk ya Untuk pengingat duduk juga ini Sama kayak alarm kayak gitu ya Nah ini ada waktu menetap berapa menit Nanti dia akan mengingatkan kita Kemudian ada fitur mencari gelang Ini kalau kita lupa Nyimpen smartwatchnya dimana Nah kalau kita tekan ini Maka smartwatchnya akan bergetar kayak gini guys Kemudian ada ambil gambar dari jarak jauh Kita coba ya Nah ini smartwatchnya berfungsi sebagai remote Sepertinya Kita coba Nah ini dia Kita klik dan ternyata pakai timer 3 detik Dan ini berfungsi Oke Next kita coba aplikasi push Oke ini untuk Apa ya Sepertinya ini untuk Menerima notifikasi Dari aplikasi yang ada Yang terinstall di smartphone kita ya Seperti Whatsapp Instagram Lain dan lain-lain Kalau misalkan kita mau aktifkan ya Tinggal kita aktifkan Misalkan untuk Whatsapp Jadi ini untuk Menerima notifikasi Baik panggilan maupun Apa namanya Pesan ya Nanti bisa tampil Kalau ada pesan dari Whatsapp Pesannya bisa langsung tampil di smartwatch kita Bukan untuk membalas sih Nggak bisa buat Merespon ya Tapi hanya untuk menampilkan pesan Oke kemudian ada Ini kontak yang sering Mungkin kita bisa menambahkan kontak Yang sering kita hubungi Ada pengaturan panggilan Dan Ini ternyata untuk Watchface ya Watchface custom Gue kira pengaturan panggilan itu Untuk nelpon Atau untuk menghubungi seseorang Ternyata ini untuk Mengganti watchface Dengan watchface nya ini Bisa di custom Misalkan kita pilih salah satu Nah ini kita bisa Ubah latarnya Jadi Ubah latar ini Nanti kita bisa Pilih foto Sesuai dengan yang ada Di galeri handphone kita Misalkan kita pilih Salah satu Nah ini bisa di crop Oke Kita coba ya Tombol sinkronisasi Kita coba Cek di smartwatch nya Apakah Muncul seperti apa Gambarnya Ya tunggu Masih loading Cukup lama juga Baru 20 Dan ini 30% Oke disini Udah ada Di smartwatch nya Udah muncul ya Logo nya Kita tunggu aja Bagus gak ya Gambarnya ya Nah ini udah Selesai Ya ternyata dia Merestart Otomatis Ketika Pengunggahan Sudah selesai Dan hasilnya Kayak gini guys Oke untuk Warnanya Lagi-lagi gue bilang Ini warnanya Lumayan ya Untuk kedalaman Warnanya Lumayan cerah Untuk harga Smartwatch yang Murah banget Ini warnanya udah Cukup baik Oke fitur selanjutnya Kita cek Oh ini Reset Perangkat Untuk mereset Segala macam Pengaturan ya Untuk kembali ke awal Dan ada Hapus perangkat Ini untuk Menghapus perangkat Dari handphone kita Jadi untuk Mendiskoneksi Atau untuk Apa ya namanya Untuk tidak terhubung lagi Dengan handphone kita ya Untuk fungsi lainnya Kita cek Pengaturan Getaran Apa ini Penyiapan berhasil Oke untuk Getar-getar aja Ini mungkin ya Peningkatan otak Pengaturan latar Belakang Ya oke Ini sistem Jadi untuk Fitur tambahan Yang ada di aplikasinya Kurang lebih Itu aja Untuk yang lain-lainnya Ini adalah Fitur Exercise Atau fitur Olahraga dan Kesehatan ya Itu kalau Di smartwatchnya Juga udah Ada guys Oke sekarang Kita coba cek Fitur bawaan Yang ada pada Smartwatch ini guys Yang pertama Kita coba scroll Dari arah kiri Ini ternyata Untuk berganti Watch face Kalau kita Scroll dari Arah kanan Sama Ternyata ini Kebalikannya Kemudian untuk Scroll dari Arah atas Muncul Panggilan Kontak Mikrofon Musik Step Dan ini adalah Scan barcode Ya ini untuk Download aplikasi Fit Pro nya ya Kemudian kita Coba scroll ke Arah atas Dari bawah ya Nah ini muncul Menu-menu utamanya Step Heart rate Dan lain-lain Fitur exercise Fitur olahraga Kesehatan Dan lain-lain Gue gak akan Cek satu persatu Fiturnya Gak akan gue cobain Karena hasilnya Ya Gimana ya Hasil perhitungan Data dari Smartwatch harga 100 ribuan Sama sekali Gak bisa dipertanggung jawabkan Jadi kehadiran Fitur-fitur Olahraga Fitur kesehatan Itu anggap aja Fitur hiburan Oke Kemudian Disini ada Reset QR mode Menu style Nah ini untuk Menu style Yang pertama ini Yang tadi 2x2 Dan yang style Keduanya 3x3 Kayak gini Kemudian Yang ketiganya Nah ini Bubble Kayak Apple watch Kalau gak salah Kayak gini Kemudian Coba Kita kembalikan Ke yang Tadi gue lebih suka Yang fitur Menu style 2x2 ini Kemudian Ada Apalagi Disini Gue cek Di more Ini ada Oh Ada pemilihan Bahasa juga Ada beberapa Bahasa Disini Adanya Bahasa Melayu ya Untuk Indonesia Gak ada Kemudian Set time Ternyata Untuk Setting waktunya Bisa juga Secara manual Untuk setting Tanggal juga Sama Bisa secara Manual Kemudian Fiturnya Oke Ya Itu tadi Fitur-fiturnya Lumayan Komplit Jujur Gue masih Bingung Kenapa Smartwatch ini Bisa laris Manis banget Di pasaran Secara fitur Kurang lebih Sama aja Kayak Smartwatch lain Yang menggunakan Aplikasi Fit Pro Juga Untuk Desainnya Juga Standar Dan Mirip-mirip Kayak Merk sebelah Tapi Memang Build quality Sudah terbilang Cukup bagus Dengan Menggunakan Bodi Aluminium Dan Yang Pasti Daya tarik Utamanya Ada di Harganya Yang cuma 100 ribuan Jadi Orang Tidak perlu Mikir Berkali-kali Buat beli Smartwatch ini Dan Kalau kalian Berminat Beli Smartwatch T500 Link Tokonya Ada di Deskripsi Di bawah Ini Ini Kalian Tinggal Klik Aja Oke Guys Itu tadi Review Dari Smartwatch T500 Ini Semoga Videonya Bisa Ngasih Informasi Yang Bermanfaat Silahkan Like Video ini Kalau Kalian Suka Dan Dislike Aja Kalau Nggak Suka Terima Kasih Gue Cacung Assalamualaikum Assalamualaikum